Kita beralih ke sidang kasus dana piktif desa Kota Pudung nih Yang beberapa waktu lalu Bang Jek sampai kan udah-uduh lor semuanya Ini kasus, banyak kan kasus tentang korupsi sekarang lor ya Ada apa dengan Indonesia khususnya Provinsi Jambi nih Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menempuh upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi nih Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh menyatukan kasasi atas kasus dana piktif desa Kota Pudung Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh dengan terdakwa Maizah Rudin mantan kepala desa Kota Pudung Kita tengok di pantauan Bang Jek Menempuh upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh menyatakan kasasi atas kasus dana piktif desa Kota Pudung Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh dengan terdakwa Maizah Rudin Mantan kepala desa Kota Pudung dengan penerimaan memori kasasi pada 22 September 2022 Sebelumnya dalam tuntutan, terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 5 tahun 6 bulan kurungan penjara Dan denda sebesar 200 juta rupiah subsidir 6 bulan penjara Serta diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 340 juta rupiah subsidir kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan Namun dalam putusan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi Yakni menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama Sebagaimana dalam dakwaan primer Namun terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsidir Pasal 3 ayat 1, Junto pasal 18 ayat 1, 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 ke UH pidana Junto pasal 64 ayat 1 ke UH pidana Dalam amar putusan, terdakwa dihukum selama 3 tahun kurungan penjara Dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidir 2 bulan penjara Serta diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar kurang lebih 340 juta rupiah Dan terdakwa sudah menitipkan uang sebesar 21 juta Sebagai pengurangan kerugian negara Sehingga jumlah yang harus dikembalikan terdakwa adalah sebesar 319 juta lebih Subsidir pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan Iqbal Jack TV melaporkan